Hai Assalamualaikum ketemu lagi di Kaparipa kuliner di video kali ini saya mau bikin lele goreng crispy bahan-bahan yang sudah saya siapkan sini ada tepung sagu dan tepung beras yang udah saya campur ada lele setengah kilo ketumbar jahe kunyit bawang putih nanti saya blender untuk melumuri ikannya sini juga ada telur satu putir untuk sambelannya tomat cabai merah besar cabai rawit cabai merah keriting bawang putih dan bawang merah ada terasi gula merah dan sayur sayurannya tolalapannya ada daun kemangi kol ada ketimun saya juga mau bikin goreng tempe di sini tepungnya satu banding satu ya tepung sagu sama tepung berasnya satu banding satu ikuti terus ya videonya jangan lupa like comment dan subscribe tepung sekarang saya mau marinasi ikannya dulu ya dengan bumbu yang sudah di blender tadi dan marinasi dulu ikannya ini kita diamkan kira-kira 10 menit maka selanjutnya saya mau campur tepung sama telur sekarang saya mau bikin tepungnya saya tambahkan telur 1 butir kita aduk-aduk tambahkan air sedikit kita aduk-aduk lagi sampai tercampur ratanya minyaknya sudah panas sekarang saya menggoreng ikannya masukkan ke sini ikannya saya menggoreng ikannya selamat menikmati 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 tempenya sudah kuning saya mau angkat dulu tempenya setelah ini saya mau goreng sambelannya sekarang saya mau goreng buat sambelnya sekarang sambelnya kita angkat maksudnya cabainya kita angkat sudah layu kita angkat sekarang saya mau goreng tracanya ini jangan lama gorengnya kita angkat sekarang saya mau goreng tomatnya sekarang saya mau angkat tomatnya sekarang saya mau goreng sekarang saya mau goreng dulu sambelnya kita tambahkan garam tambahkan tomat ini kita ulek sampai halus tambahkan gula merah saya tambahkan sedikit minyak pekas gorengan tadi maksudnya bekas goreng cabai tadi udah pas garamnya pas gulanya juga udah pas tambah dikit lagi kali ya dikit lagi supaya lebih mantep saya tambahkan sedikit garam sambelnya udah jadi tinggal kita plating ya terima kasih yang sudah mengikuti videonya sampai selesai silahkan dicoba ya rasanya sangat istimewa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati